Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Muhammad Eliyasa di channel Muhammad Eliyasa dan di video kali ini saya itu ingin memberikan informasi tentang PC ya, tentang komputer yang saya rakit ini yang saya rakit ini yaitu kebutuhannya untuk editing dan tidak diprioritaskan untuk gaming ya nah jadi disini itu saya menggunakan spesifikasi yang paling terbaru ya yang paling terbaru dari Intel yaitu adalah prosesor Intel Core i7-9700F ya, jadi kalau misalkan kalian ingin mendapatkan performa terbaik dari prosesor Intel Core i7 ini generasi ke-9 dari Intel yaitu kalian harus menggunakan chipset Z390M yang dual channel ya yang memorinya itu kecepatannya mencapai minimal 2660MHz saya baca di situs Intel-nya sendiri ya kalau misalkan kalian ingin mendapatkan performa terbaik dari prosesor Intel Core i7 ini kalian harus menggunakan MOBO Z390MHz ya, nah kebetulan saya juga disini itu menggunakan MOBO yang low low MOBO ya karena kenapa? karena saya itu kebutuhannya buat editing aja ya buat editing aja itu kalau menurut saya sih sudah apa namanya sudah lebih dari cukup ya menggunakan low MOBO juga ya nah kalau misalkan kalian sebagai kebutuhannya untuk gaming ya untuk gaming dan untuk editing juga maka saya sarankan untuk menggunakan motherboard Z390M yang dipadukan dengan prosesor Intel Core i7 ini nah saya disini menggunakan gigabyte ya untuk motherboardnya gigabyte H310M DS2 2.0 ya oke itu yang motherboard yang saya gunakannya disini itu saya ingin mencoba low MOBO dipadukan dengan prosesor Intel Core i7 ini untuk bermain game apakah memang performanya mendapatkan performa terbaik ini sekitar 900 ribuan saya cek di online di Tokopedia atau di Bukalapak disana banyak ya harganya sekitar 900 ribuan ya oke saya disini akan mencoba untuk bermain game PES 2019-2020 dengan settingan apa namanya dengan settingan yang ini ya dengan settingan Full HD nah disini oke oke kalian bisa lihat disini ya teman-teman ya nah disini itu saya menggunakan Full HD resolusinya Full HD 19-1080 oke 60 fps oke kita mencoba grafiknya mantap teman-teman ya mantap banget grafiknya karena saya disini menggunakan monitor yang 75Hz ya dari LG mantap ini ya untuk gambarnya lebih tajam dari PS asli ya mantap nih tidak nge-lag teman-teman ya wih lumayan lumayan tidak nge-lag wah mantap nih tidak nge-lag teman-teman ya tidak nge-lag teman-teman ya tidak nge-lag teman-teman ya ini sudah tidak nge-lag teman-teman ya Oke, dapat disimpulkan bahwa ketika kalian membeli sebuah MOBO low MOBO Dan dikombinasikan dengan prosesor Intel Core i7 ini Maka kelemahannya yaitu adalah ketika kalian main game PS 2020 seperti ini Yang berat ini Maka yang disini itu ya, di casingnya itu lumayan panas ya Oke, lumayan panas juga Karena memang tidak mendapatkan hasil performa yang terbaiknya ya Karena kalau misalkan kalian ingin mendapatkan hasil performa terbaik Dari prosesor Intel Core i7-9700F ini Maka kalian pilih MOBO nya Chipset J390 Ya, itu lumayan mantap sekali ya Saya baca di situs resmi dari Intel Oke, mungkin cukup sampai disini saja untuk video kali ini Apabila kalian suka dengan video ini Silahkan like dan komen di kolom komentar di bawah Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini Agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb